Ruang rapat Edelwis di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, di Segel, menyusul adanya seorang pegawai yang positif COVID-19. Semua pegawai yang tengah sibuk bekerja terpaksa dipulangkan sebelum waktunya, guna mencegah penyebaran virus. Sementara relawan palang merah Indonesia langsung diterjunkan untuk melajukan sterilisasi. Selain ruang rapat Edelwis, seluruh ruang lainnya dari lantai 1 hingga 4 juga disterilkan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Ketua KPU Arief Budiman membenarkan satu pegawainya positif COVID-19 setelah menjalani uji swab dan hasilnya diketahui pada 20 Juli kemarin. Pegawai yang merupakan tenaga ahli KPU itu diharuskan menjalani swab karena berstatus orang dalam pengawasan. Kelasang istri terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19. Terkait adanya pegawai KPU yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, KPU telah mengkonfirmasi bahwa salah satu pegawai KPU, tenaga ahli ya, jadi pegawai KPU, tepatnya tenaga ahli KPU, dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 20 Juli. Itu kemarin sore, sore atau malam. Baru dikonfirmasi setelah dilakukan swab test yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020 di Puskesmas, Tebet. Hasilnya baru keluar tanggal 20 Juli dan dia dinyatakan positif. Langkah melakukan swab test tersebut dilakukan karena yang bersangkutan sebelumnya telah masuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Karena istrinya telah terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 16 Juli 2020 dari hasil pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso. Jadi satu hari setelah istrinya dinyatakan positif, yang bersangkutan sudah tidak masuk kantor. Keesokan harinya tanggal 17, dia langsung melakukan swab, test swab. Jadi nggak rapid dulu, tapi langsung swab test. Dan hasilnya baru diketahui tanggal 20 kemarin. Jadi sejak diketahui istrinya positif, pegawai tersebut telah memohon izin untuk tidak masuk kantor di KPU untuk mengantisipasi mencegah terjadinya penularan. Kemudian selain melakukan disinfektan terhadap ruangan, KPU juga memerintahkan mulai hari ini ya, tanggal 21 sampai dengan tiga hari ke depan, seluruh pegawai melakukan buang problem, kecuali yang sedang menjalankan tugas. Yang kedua, melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah kontak rat. Selama tiga hari ke depan, gedung KPU akan ditutup sementara, hingga perkembangan lebih lanjut. Seluruh pegawainya juga diberikan kelonggaran agar tetap bekerja dari rumah. Terima kasih telah menonton!